Assalamualaikum Sampai jumpa Nih Di bawah ada reaksin Teman-teman kasih reaksin ya Yang mana Bu? Reaksinnya yang jempol Oke? Oke Oke Kayak gini Bu Iya Ranaya betul Kok saya nggak tahu caranya ya? Ya itu ngilang sendiri ya Bu ya? Iya itu ngilang sendiri Betul Oh ntar ngilang sendiri Oke yang pertama Abdurahman Mahmud Nggak bisa keluar air Anak Oke Oke Yang kedua Abis Eka Oke Good Abu Bakar Abu Bakar udah hadir belum ya? Oke Good Aisyah Sani ya? Belum ada ya? Aisyah Auli ya? Hadir Bu Oke Alika Bintang Kamal Belum ada ya? Oke Alia Geisani Alia Geisani Oke Alia Ardan Wofi Ardan Oke Good Arkan Kok Alia coklat Bu? Beda-beda teman-teman ya? Apa ya Naurin? Belum ada juga Azale ya? Oh Tidak takut ya Tadi Naurin ada Bu Iya belum dimasukkan disini Azale ya Safa Ada oke Deandra Kalista Oke Evan Zaki Belum ada Fahit Mufir Belum ada Aujan Raditya Pas banget Alhamdulillah Oke Genta Reski Udah ada Genta Reski Pas banget Aisyah Udah Genta Reski Gasani Adelia Aca Belum ya Jovita Humaira Hadir Bu Hadir Bu Oke Kenici Audi Kenici Kan tadi ada Kenici ya? Belum ya Kenzi ya Sofan Kenzi Kenzi sudah duduk di dekat Isinya layarnya Kak Mana Kenzi-nya? Kenzi-nya menghilang nih Kenzi-nya Oke Nah Satu Nah diam-diam Nanti ketika dipakir Kenzi gak akan kejadian Diam-diam Muhammad Davian Al-Haki Oke Hadir Muhammad Fatir Hirzi Fatir Oke Namira Cinta Hadir Hadir Naura Salma Hadir Oke Firenza Ranaya Hadir Bu Oke Kita tunggu yang lainnya ya Oke Bye Hai Hai Yang dari Aki Pokoknya di Si Aki Sudah 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 Belum Sudah 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 Sambil Sambil Dipersiapkan Boleh sambil Karena kegiatan kita Sampai jam 10 Nanti sakit Nanti dua jam ya Iya Ijin ke bawah ya Anda minum Dibersiapkan Juga Teman-teman tidak Karena kalau pakai background Nanti Tidak kelihatan tanamannya Pas diangkat coba Nanti Diangkat coba Kita cek dulu Tantung Tidak 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 Kenzi sayang, duduknya yang rapi kok Kenzi sayang, duduknya yang rapi Kenzi, Bu Anipa panjang Kenzi Radit, Radit lagi Memandangi apa Radit Bu, tanamannya ini tanaman apa Bu? Bu, itu bunga soka Oh, bunga soka Bunga soka aja sekalian Suka, suka bunga soka Oke, teman-teman Saya nggak pernah dengar Oke, teman-teman, nanti sambil menyesal ya Kayaknya aku pernah buat Informan bu, terkait apa saja yang menyebut Tahu sih, bu, 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 bu Suaranya kurang jelas Iya, bu, suaranya kecil Kedengaran, bu, suaranya kecil Oke, sudah jelas belum? Sudah Teman-teman, bu Hanifah akan informasikan apa saja yang dinilai Ajakan Pertama, isi presentasinya adalah Apa sih manfaatnya Kita menggunakan barang bekas Kita memanfaatkan barang bekas Yang kedua Ajakan Untuk kita memanfaatkan barang bekas Misalnya Yuk, teman-teman Kita Gunakan barang bekas Nah, misalnya gitu Atau boleh Seperti apa, Bu Azmi? Ajakannya Seperti Ayo kawan-kawan Kita manfaatkan barang bekas yang Tidak terpakai Lalu kita gunakan menjadi barang yang bermanfaat Nah, gitu Yang dinilai adalah Ekspresinya Jadi ekspresinya itu seperti yang ajakan Jangan ajakan Ayo, teman-teman Kayak gitu Nanti teman-temannya gak semangat gak ikut Yang semangat ya, teman-teman ya Ayo, ayo, teman-teman Kita manfaatkan barang bekas Jadi yang dinilai adalah ekspresinya Selanjutnya adalah Kreasi potnya Jadi potnya harus ditampilin ya Teman-teman Kalau potnya tidak ditampilkan Nilainya berkurang Wahim, Tum Wahim, Tum Oke Kita mulai ya Nah, Bu ini Ekspan sudah hadir ya Bu, kalau cara-caranya gak apa-apa kan, Bu Cara-caranya boleh Teman-teman, Bu Hanifa hanya kasih waktunya 3 menit Persiswa Jadi tidak perlu panjang-panjang Ya, nak ya 3 menit, 3 sampai 4 menit Ya Oke, teman-teman Kita mulai Kenapa gak 5 menit, Bu? Gak 5 menit Terlalu Nanti terlalu panjang sampai jam 12 Sudah kenangan Iya Iya Oke Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Bu Hanifa Buka kegiatan Punca tema ini Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Silahkan Teman-teman silahkan Di mute dulu Ketika ada yang presentasi Teman-teman di mute dulu ya Kita pin Oke Iya, udah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alia dari kelas 3 Ibnu Mas'ud Terima kasih kepada Bu Hanifa dan Bu Azmi Atas kesempatan Tema kali ini Saya akan menyampaikan cara Membuat pot yang cantik Dari bahan bekas Pertama Siapkan bahannya Botol bekas sebagai pot Gunting, kuas, cat air Dan palet cat Dan jangan lupa tanamannya Pertama-tama Potong bagian atas toplet Sesuai keinginan Kedua Tentukan gambar yang diinginkan Ketiga Diberi gambar Sesuai keinginan Dan Diberi warna Lalu dikeringkan Setelah itu Ditaruh tanamannya Kedalam pot Diangkat lagi sayang Biar saya Ditaruh tanamannya Angkat Angkat lagi Oke Sebentar ya Sebentar Hanifa itu Tunggu Hanifa Udah Dibak diangkat lagi Alia Di sampingnya Alia Tanam apa potnya Iya Oke Alia itu Alia Mau gambar apa itu Di potnya Panda Oh panda Iya Terima kasih ya Alia ya Teman-teman Ayo kita Lestarikan Bomen Dengan cara Menggunakan Barang-barang Bukas Yang sudah Tidak terpakai Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Alia Oke Kalau Siapa Nanti Kita Hebat 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 Banyak Banyak ya Alia tetap ya Tenang-tenang Oke Selanjutnya Bu Hanifa Panggil Ananda Halo Arkan Barang-barang Barang-barang Arkan Ya Selanjutnya Bu Hanifa Panggil Ananda Alhaqi Silahkan Alhaqi Gitu langsung Alhaqi Backgroundnya Dihilangkan Mulu ya Supaya Potnya Kelihatan Yuk silahkan Setelah Alhaqi Bersiap Ananda Panaya Ayo teman-teman Silahkan diaktifkan Videonya nih Arkan Aisyah Aulia Kanaya Dan Mahmud Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama 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 saya Selamat Bersambungan Sampah Mencengah Timbulnya Penyakit Bisa Menambah Kreativitas Kita Dan Menghemat Pengeluaran Jadi Kita Tidak Perlu Membeli pot Lalu Lipot Serta Bisa Menambah Penghasilan Kalau Hasil Karya Kita Jual Banyak Kan Teman-teman Manfaat Yang Kita Kita Dapat Ayo Teman-teman Mulai Saat Ini Kita Manfaatkan Barang Bekas Dan Ini Hasil Kreativitas Saya Saya Membuat Bentuk Panda Oh Iya Bagus Sekali Oh Iya Jangan Lupa Bawahnya Dibolongin Ya Tanaman Kita Tidak Busuk Dikasih Udara Ya Oh Haki Ya Demikian Presentasi Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Masyarakatuh Hebat 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 Oke Selanjutnya Lantai Ketua Lantai Beri Ananda Eh Oke Silahkan Rana Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Firen Selamat pagi Bu Anifah Bu Azmi Dan teman-teman Semua Saya Firen Saran Hayak Kelas 3 Ibnu Masun Alhamdulillah Atas izin Dan rahmat Allah Subhanallah Kita semua Dalam keadaan Sehat Wafiat Dan bisa Bertemu Secara online Pada hari ini Orang bijak Mengatakan Bangsa yang Menghancurkan Tanahnya Berarti Menghancurkan Dirinya Sendiri Maka Pada Kesempatan Hari ini Saya Akan Menjelaskan Proses Pembuatan Pot Tanaman Yang terbuat Dari Bahan-bahan Yang bisa Diunakan Kembali Di sekitar Kita Yaitu Botol Bekas Berikut Bahan Serta Langkah-langkah Pembuatannya Langkah pertama Kita siapkan Bahan-bahannya Yang terdiri Dari Botol Bekas Car Kuas Pisau Cutter Gunting Spidol Dan Jangan lupa Tanamannya Langkah kedua Kita potong Bagian Atas Botol Lalu Kita potong Membuat Tulayan Memanjang Kebawah Kira-kira 10 cm Lalu Kita lipat Ke samping Saling mengunci Satu sama lain Seperti Membuat Anyaman Lalu Kita rapikan Lipatan-lipatannya Nah Teman-teman Jangan lupa Beri lubang Di bagian bawahnya Ya Nah Ini dia Penampakannya Sebelum Kita Warnai Langkah ketiga Saatnya Kita Memberikan Warna Dengan cat Warna yang saya Pilih Adalah Warna kuning Warna Kesukaan Adik saya Karena Saat ini Musim hujan Jadi Karena Saat ini Musim hujan Jadi Kita diamkan Selama Satu hari Agar Kering Nah Ini dia Teman-teman Hasilnya Masya Allah Bagus Itu gambar apa itu Ranaya Ini Bentuknya Kayak Anyaman Gitu Kayak Anyaman Juga bisa Menambah Hiasan Seperti Batu Alam Agar Terlihat Cantik Nah Kesimpulan Dari Hasil Pembuatan Pot Dan tema Kali ini Adalah Kita Membantu Mengurangi Pemanasan Global Dengan Cara Memanfaatkan Sampah Plastik Di sekitar Kita Yang Kedua Hasil Yang kita Dapatkan Memberikan Manfaat Besar Seperti Salah Satunya Menambah Penghijauan Di sekitar Kita Yang Ketiga Dapat Menghasilkan Uang Jika Kita Menjual Pot Dan Apabila Kita Tanam Pohon Cabai Tomat Dan Lain Sebagainya Bisa Kita Bagikan Dan Dikonsumsi Sendiri Untuk Itu Yuk Mari Teman-teman Memanfaatkan Sampah Plastik Di sekitar Kita Agar Bisa Bermanfaat Bagi Semua Orang Dan Bisa Mengelamatkan Bumi Kita Dari Pemanasan Global Demikian Presentasi Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Hebat 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Evan Zakeb Jelas Saya Akan Memanfaatkan Botol Botol Plastik Bekas Untuk Menjadikan Pot yang Lucu Caranya Botol Plastik Dipotong Jadi Dua Bagian Kemudian Dibentuk Dan Dicet Bot Bagian Bawah Diisi Air Untuk Untuk Minum Tanamannya Bot yang Atas Untuk Tanamannya Yuk Yuk Teman-teman Kita Mengurangi Sampah Plastik Dan Jangan Jangan Buang Sampah Sebarangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pocet Agak Ketengah Agak Ketengah Ya Wah Evan itu Potnya Digambar Seperti Apa Iya Coba Dilihatin Gambarnya Itu Gambar Apa Itu Gak Tau Ketoret Oh Evan Emangnya Mau buat Gambar Apa Awalnya Sebelumnya Gambar Kucing Oh Kucing Iya Oke Terima kasih Evan Ya Silahkan Hebat 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 Oke Terima kasih Dan Selanjutnya Selanjutnya Anda Cinta Kenapa mukanya ditutupin Jo Good luck for men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Bu Asmi Hai Bu Hanifah Hai teman-teman Jadi hari ini Jovita mempresentasikan mengenai cara membuat pot bunga dengan cara memanfaatkan botol bekas Jadi kita mulai dari bahan-bahannya dulu ya Jadi bahan-bahannya sangat gampang Bahan-bahannya kita membutuhkan botol yang besar Di sini Jovita contohinnya botol kecil ya Maaf banget karena di rumah Jovi gak ada botol besar lagi Nah Iya tidak apa-apa Jojo Yang kedua kita butuh kuas Dan ini kuasnya apa sih namanya tempat kuasnya Eh tempat kuas tempat cetnya Dan pisau habis ini setelah ini kita potong menjadi dua bagian Habis itu kita bolong-bolongin disininya biar ada udara Habis itu kita cet Kali ini Jovita memakai warna kuning karena Jovita suka banget warna kuning Kalau misalnya lagi buat kreasi gitu Habis itu kita tunggu dari 15 menit sampai 20 menitan Dan habis itu sambil menunggu itu Jovita membuat matanya dari kertas Karena Jovita gak bisa gambar dari cet ke botol Jadi Jovita pakai cara gampang aja Nah dari kertas aku gambar mata mulut sama pipi Habis itu aku gunting-gunting Kalau udah kering habis itu aku tempelin Terus aku masukin bunganya ke dalam botol yang tadi Teman-teman mau lihat gak hasil aku? Mau coba mana hasilnya Jojo Wow good Oh iya kan ada atasnya ada sisanya ya Aku manfaatin lagi jadi ini nih Jadi gurita Wow Jadi semuanya bermanfaat ya Jojo ya Iya Jadi terbuang ya Oke Oh iya Ayo teman-teman Kita lestarikan bumi Kita Manfaatkan botol Menjadi 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 pot bunga Atau menjadi kreasi yang Lebih bagus lagi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hebat 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 Terima kasih Jojo Sama-sama Bu Teman-teman-teman yang belum diaturkan dulu Akan diaturkan dulu Ada Fatir Ada Alis Oh itu Fatir Fatir sayang Iya Fatir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Amor Fatir FG Alas Tidak Ibn Mas'ud Saya akan menjelaskan Ketan-teman Puncak Yang Maya Itu Manfaatkan Botol Menjadi Barang bekas Adapun Manfaat Dan Adapun Menjadi Barang bekas Adalah Adalah Satu Untuk Mengurangi Pencamarat Ak Mertibat Sampai Dua Mencegah Penyakit Di Sekitar Kita Dan Dari Dari Banyak Yang Sampai Tiga Mengasah Mata Kreativitas Kita Dalam Mengolah Sampai Empat Bisa Membah Bisa Menambah Menghasilan Jika dijual Jika dijual Lima Bisa Menghemat Bisa Menghemat Penyeluaran Jika kita Membuat Sendiri Nah Disini Saya ingin Mengajak Teman Teman Semua Yuk Teman Teman Kita Mulai Menelak Sampai Yang ada Di rumah Kita Agar Bisa Dimanfaatkan Dan Membuat Karya Kreatif Bersama Keluarga Demikian Presentasi Dari Dari Fatir Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fatir Masya Allah Terima kasih Fatir Di apa mana Tanamannya Hasil kreatifitasnya Mana Oke Diangkat dulu Jangan cepat-cepat Fatir Iya Ya Fatirnya Duduknya yang lurus Ya Oke Rumah fatir banyak burung ya Apa Rumah fatir banyak burung Iya Oh iya Oke Tepuk hebat 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 Fatir Selamat datang di belakang 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 Alea, silahkan Alea Ya Bu Setelah Alea bersiap Ananda Kenji Sekali lagi, setelah Alea bersiap Ananda Kenji Setelah ini Kenji ya Oke Alea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, hai Bu Guru Hai Hai juga Saya akan memperhatikan botol Saya mau memperhatikan bot yang bikin dari botol bekas Bahan-bahannya itu adalah Mungkin botol bekas Misat akrilis, kuat, dan air untuk membasiskan kuatnya Dan jangan lupa batu-batuan untuk hiasan dan bunganya Jadi, kotnya ini kita bentuk Terus, kalau sudah diwarnai Kalau sudah diwarnai Ini kita masukkan tanah dan bunga-bunganya Dan kita hiasan Batu-batu-batu kecil di atas Dan 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 ini dia Wow Gambar apa itu? Gambar apa itu? Dua muka ya Gitu Kucing, ada dua muka Bu Kenapa? Kenapa ada dua muka? Yang satu mukanya kenapa tuh? Sudah ngapa? Jadi Ini saya bikin dua muka Buat 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 Ya, buat bagusin aja Kotnya Biar ini lucu Oke Azalea Mari ayo kita Mari kita Mari kita mengurangkan botol plastik Dan kandang plastik Dan barang-barang bekas Untuk menjaga Kehidungan kita Dan bumi kita Dan tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hebat 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 Terima kasih Ajaran Kenji 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 Silahkan anda Kenji Diaktifkan suaranya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat nama saya Selamat pagi Selamat pagi Ibu guru dan teman-teman Selamat pagi Kenji Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bunting cutter, botol bekas, cat warna, warna kuning, sepidang. Sepidang, pertama-tama botol bekas di garis keliling, kemudian ditambahkan telinga kuning, setelah itu dipotong menggunakan gunting, kemudian bikin warna kuning, sebelah itu dijemur 15 menit. Setelah kering, saya digambar dengan titik, mata hidung mulut, setelah itu tanaman soka, saya pindahkan ke botol bekas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzi, coba karyanya di mana, nak? Kenzi, coba dilihatkan gambarnya, gambarnya dilihatkan. Wow, bagus sekali. Kenzi, tar dulu, jangan ditaruh dulu, masih dipegang Kenzi. Masih dipegang ya, tunggu, tunggu. Satu, dua. Oke, terima kasih Kenzi. Oke, terima kasih Kenzi. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kenzi-nya kemana ya? Hebat. Siapa ya, dari dulu? Oke, selanjutnya. Selanjutnya, buah hari, Pak Pandela, yang mana adalah? Naura. Naura. Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku akan mempresentasikan pot bunga buatanku sendiri. Jadi, cara membuatnya adalah belah botol minuman, lalu ambil kertas, kertasnya disobek dan dibasahi, lalu ditempel. Setelah itu, dicet warna kuning dan digambar. Iya, oke. Terakhir, masukkan tanaman dan diberi nama. Oke. Coba boleh diperlihatkan hasil kreasinya? Iya, Masya Allah. Sebentar yang ditahan lagi, pegang lagi, Naura. Coba pegang lagi tanamannya. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih, Naura. Udah. Ajakannya apa, Na? Ayo buat teman-teman. Ayo kita kurangi semua. Jangan tidak terlalu banyak menggunakan. Barang sekali pakai. Oke, terima kasih, Naura. Ada lagi? Dan gunakan barang bekas. Oke. Sudah, ada lagi, Naura? Sudah. Oke, terima kasih, Naura. Oke. Tentu hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu guru dan teman-teman semua Selamat pagi Genta Aman mulia Sehat, cerdas, kreatif, islami Saya Genta Reski Akmara dari kelas 3 Ibn Mas'ud Teman-teman kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Apalagi sampah plastik yang bisa Pelan-pelan sayang, Genta bacanya pelan-pelan ya Yuk Apalagi sampah plastik yang bisa menyebabkan banjir Dan pemanasan global yang membuat perubahan cuaca Seperti misalnya tiba waktu hujan Malah terjadi kemarau Panjang yang menyebabkan kekeringan Untuk itu kita harus memanfaatkan sampah plastik Salah satu caranya Mengubah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat Saya dibantu ayah membuat pot anuman dari botol minuman Perlengkapan yang dibutuhkan yaitu botol minuman Cat, sepindor, gunting, tanah, minuman Saya membuat dua macam pot dengan bentuk panda dan lebah Pertama-tama lepaskan plastik label pada botol Kemudian botol dibersihkan terlebih dahulu Gambar pola bentuk hewan dengan spidol Kedua potong dan bentuk botol dengan gunting atau cutter Kemudian beri warna dasar pada botol menggunakan cat Biarkan sampai kering Gambar wajah hewan yang diinginkan dengan spidol atau cat Biar sampai kering Masukkan tanah dan tanaman dalam pot Selain kita mempunyai pot tanaman yang lucu Dan hasil kreasi sendiri Kita juga dapat membantu Mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita Demikian yang bisa saya ceritakan Tentang membuat pot tanaman saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba gentah diperlihatkan potnya nak Masya Allah banyak sekali gentah Bentar ya Satu Dua Tiga Terima kasih gentah Terima kasih gentah Hebat 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 Terima kasih ya gentah Gue Gue habis Gue habis gentah Gue gak saya Karena ibu saya ini apa tuh mau berangkat Kepinya mau dibawa Oke, abang. Dia diakseskan, sayang, audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memprestasikan hasil karya dari barang bekas. Di sini saya menggunakan batal plastik bekas yang dijadikan pot bunga. Manfaat pot bunga dari batal plastik bekas ini dapat digunakan untuk memanam tanaman bunga. Untuk mengurangi tempah plastik, mari kita memanfaatkan barang plastik bekas menjadi barang yang menggunakan. Sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Mari selamat bumi dengan mengurangi sampah plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sayang diperlihatkan kreatifitasnya, anak? Tunggu ya. Di Anda tunggu dulu lagi. Coba lagi, diperlihatkan lagi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dianca. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Hebat, hebat, hebat. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempersentasikan cara membuat pot. Bagaimana cara membuat pot bunga dari botol? Cara membuat pot bunga lucu dari botol bekas. Satu, bersihkan kaleng susu bekas dari sisa noda atau tempelan kertas. Kedua, lubangi bagian baki susu. Menggunakan paku untuk tempat pembuangan kelebihan air saat tanam kamu siram. Tiga, kaleng bekas dengan warna favorit menggunakan kuas. Empat, pot sudah jadi. Tambahkan tanah dan bunga dalam pot kaleng tersebut. Bagaimana cara membuat pot bunga dari botol bekas? Apa manfaat pot bunga dari botol bekas? Botol plastik juga bisa dimanfaat. Dimanfaat, dimanfaatkan sebagai botol, sebagai pot untuk vertical garden. Bisa juga untuk, bisa juga digunakan untuk hidroponik maupun aquaponik. Pot yang dibuat dari botol plastik bekas juga bisa dimanfaatkan untuk pembibitan sampai tanaman yang sudah produksi. Bahkan ada yang memanfaatkan sebagai tempat untuk meniapkan, untuk menanam sayuran organik. Halo? Ada lagi, Arka? Apa yang dimaksud dengan pot bunga? Pot bunga atau pot tanaman adalah sebuah kontainer di mana bunga atau tanaman lain ditanam dan dibesarkan. Ini. Ya, coba diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kreasinya mana, anak? Ini. Iya, ditahan dulu ya. Diangkat ya, Arkan ya. Oke, Arkan. Satu, dua, tiga. Ajakan untuk teman-teman apa nih, Arkan? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Itu membuat banjir dan menyusahkan orang-orang lain. Iya, baik. Masya Allah. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuat banjir dan menyusahkan orang lain. Hebat. Jepung hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih, Arkan. Sama-sama. Suaranya sayang, audionya dinyalain. Noren, suaranya diaktifkan sayang. Nah, oke. 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 Hebat. Oke. Huw, ya. Ehu, dengan mehrapa. Sama. Hebat. 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 Tekan, verse, ekan kita. Menja, maaf enn – geren. Bof, lati, bakaus, mandator, tánamana hér. Tetamerni – geren? Gatamur – geren? Daan – bara hender jarki. Enja, dada. Gita, sérja, kanju Bátali? Yaitu fotokastik burkas guntin spidol. Perkas untuk menggambar isolasi Sablurna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita beri warna sebagai dasar. Setelah selesai, kita jauh sampai kering. Kalau sudah kering, baru kita hias bagian wajah kunci. Yaitu mata di pinggul keringnya titik. Dengan beri warna sesuai dengan kering. Ini kan. Oh iya. Juga bisa menambahkan kaca. Kita jemur lagi. Ya, botongnya supaya kering. Setelah kering baru. Teh. Kita masukkan tanah dan titik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya menonton. Kita harus menghasilkan kaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kreasinya mana Oke sebentar ya Naurin ya Padrul Naurin masih dipegang Oke satu dua Tiga Naurin itu gambar apa ya Spotnya dibuat apa ya Kelinci Masya Allah bagusnya Hebat-hebat Hebat-hebat Hebat Terima kasih Naurin Terima kasih Naurin Tiga 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 Does it even Matter of control? Tiga 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 Kedua, cat untuk mewarnai botol. Dan ketiga, kuas. Jangan lupa botolnya dilupangi sebagian bawah agar so. Saat tanaman disiram, air bisa keluar. Setelah itu, potong botol bekas sesuai yang kita mau. Lalu hias dengan cat. Setelah selesai semua, tanamannya bisa dimasukkan ke dalam botol yang sudah dihias tersebut. Manfaat barang bekas bisa menjadi kreasi barang baru yang bermanfaat. Dua, dapat mengasat kreativitas kita untuk membuat barang tersebut menjadi menerima. Mengenai pengeluaran, menambah penghasilan, mengurangi semarang. Untuk teman-teman, jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi sampah plastik. Karena sampah plastik di tanah sumburi terpuraik dan menjadi salah satu penyelitakan pencapaian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperlihatkan hasil kreativitasnya. Gambar apa itu, Kenishi? Gambar kebisang. Aku tahu gambar apa. Gua sih tahu gambar minionnya. Oke, terima kasih ya, Kenishi. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Tadi ada gambar. Iya, kelinci, panda, banyak sekali. Oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Nama-teman, Ananda, Asya. Setelah Ananda, Asya, bersiap, Ananda, Agung. Asya. Enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Aca, kameranya agak ketengahan. Aca, mohon maaf sayang. Kameranya ketengahan sedikit. Hari ini, saya akan mempresentasikan hasil karya dari barang bekas. Bo, maaf sayang, bo. Terutama dari kotak yang sudah tidak dibakai lagi. Sampah yang tidak didalur ulang akan merusak lingkungan. Kering dibuang setelah tengah. Setelah bekas. Hasil karya, bo. Masya Allah. Apa itu? Nah, gambar apa itu? Yang. Enggak ada gambar. Dibentuk apa itu botolnya, sayang? Aca. Bunga, bo. Oh, bunga. Masya Allah. Bunga, binga. Bunga, di binga. Bunga, binga. Aku masih, bu. Masya presentasi. Bahan-bahan yang digunakan. Bunga, binga. Bunga, binga. air dan aqua satu putar manfaat 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 dari baca-baca mengurangi pencernaan pencernaan tiba-tiba mencegah timbulnya penyakit tidak menghemat pengeluaran tidak perlu terbuat sendiri dari baca-baca menambah kreatifitas menambah penghasilan yuk teman-teman yuk teman-teman yuk teman-teman kita mau Bisa kerasikan seperti ini sama teman-teman. Oke. Ya, sebagai gambar kucing, ikus, tolinci, dan lain-lain. Dan juga bisa bunga seperti aku. Sebentar, Aca dipegang lagi, nak, potnya. Iya. Oke, dipegang dulu, ya. Buat hijau snack time, ya. Tiga. Oke, Aca. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Yang lain, Aca. Karun melihat pas kita nih. Jadi dia ngikutin. Hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih Aca. Bu Hanifah suaranya kecil. Teman-teman, Bu Hanifah izinkan kalian sambil snack time, boleh, ya. Tetapi tetap di depan layar. Sambil makannya di depan layar, ya. Selanjutnya, Bu Hanifah panggil Ananda. Tadi, Bu Hanifah panggil belum? Belum, ambil saja. Selanjutnya, Ananda Radit. Yuk, Radit. Sekarang Radit, ya. Sekarang Ananda Radit. Setelah Ananda Radit, bersiap. Ananda Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hanifah panggil Ananda Radit. Bentuk apa, bentuk pot apa yang aku ingin. Aku membuat pot. Buat kukang Super Mario. Insya Allah Super Mario. Lalu, saya gambar. Lalu, yang pertama, saya digambar. Lalu digunting. Lalu, Dijemur capnya agar capnya kering. Lalu, Dibun. Lalu, Dibun. Lalu, Dibuat beberapa lubang di bawah botol agar tidak banjir air di dalam botol. Lalu, Dibuat beberapa lubang di bawah botol. Dibuat beberapa lubang di bawah tanaman di bawah tanaman. Lalu, Saya taruh tanaman di botol tanaman. Dan aku tidak lupa siram setiap hari Iya Bukuru dan teman-teman sudah tahu Kalau menggunakan kembali barang bekas Itu membuat salah satu menyelamatkan bumi dari sampah-sampah di sekitar bumi Nah, ayo kita harus melakukan reduce, reuse dan recycle Agar bumi tetap sehat dan nyaman Baik Ya dari presentasi saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Radit Ya teman-teman Masya Allah itu Mario-nya ya Bagus sekali Oh, Super Mario Iya Oke Hebat, hebat Hebat, hebat Hebat Terima kasih banyak Radit Sudah Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu guru dan teman-teman semuanya Selamat pagi Aisyah Selamat pagi Aisyah Perkenalkan nama saya Aisyah Wuyamukhina dari kelas 3 Ibn Mas'ud Dalam kegiatan puncak tema 3 hari pada hari ini Saya akan mempresentasikan tentang manfaat botol plastik bekas menjadi pot bunga Sampah botol plastik bisa menjadi masalah jika dibuang sembarangan Sampah botol plastik juga bisa kita manfaatkan sebagai pot Ada banyak cara penganfaatan sampah botol plastik ini Sampah Saya juga mencoba memanfaatkan sampah botol plastik dengan membuat pot bunga Botol plastik yang menjadi pot bunga ini bisa juga dimanfaatkan untuk pot vertikal garden Atau hidroponik maupun aquaponik Botol plastik yang saya buat menjadi pot hanya untuk pot vertikal garden yaitu pot bunga hias di halaman rumah Cara saya membuat pot dari botol plastik yaitu 1. Bersihkan botol dari kotoran 2. Gambar botol sesuai dengan bentuk yang diinginkan 3. Gunting atau potong botol sesuai bentuk yang diinginkan 4. Warnai botol sesuai keinginkan atau bentuk yang dibuat 5. Setelah diwarnai botol dikeringkan agar cat warnanya menempel dengan sempurna Setelah pot bunga kering dari cat Kita masukkan media tanah dan tanaman ke dalam botol plastik yang sudah kita buat Hasilnya seperti ini Oke Sebentar Aisyah Aisyah gambar apa itu? Klinci ya? Ya Oh klinci ya oke Ayo kita Jangan Ayo kita Sampai botol plastik except Como plastik sembarangan ya teman-teman Agar lingkungan kita menjadi bersih Dan ayo kita sama-sama mengurangi pemakaian bahan plastik untuk menjadi setelah Sadow Bumih Itulah tadi Perminasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hebat, hebat Hebat, hebat Hebat Terima kasih Aisyah Aku bu Iya Selanjutnya 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 Yuk teman-teman diaktifkan videonya Ini yang belum aktifkan berarti belum hadir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ardan dari kelas 3 Ibnu Maskud Seperti bu guru dan kawan-kawan tahu Di bumi kita ini sudah banyak sampah plastik yang tergeletak di mana-mana Maka dari itu saya membuat yang namanya pot untuk mengurangi sampah plastik lebih banyak lagi munculnya Dan yang saya lakukan itu juga termaksud reus Sampah plastik bisa membuat banyak bencana alam seperti banjir, tanah klonsor, dan lain-lain Dan berikut adalah bahan dan cara untuk membuat pot seperti saya ini Bahannya adalah siapkan botol air mineral yang besar Dan cat air terserah mau warnanya apa saja Dan tanaman gunting atau cutter Dan kalau kalian mau tambah hiasan lagi bisa pakai kertas atau spidok Cara membuatnya adalah Belah dua botol plastik Dan ambil satu yang paling bawah bagiannya Dan kita cat sesuai warna yang kalian inginkan Dan kalau sudah kita keringkan selama 15 atau 20 menit Di bawah sinar matahari Dan kalau sudah kering kita bisa Meletakkan tanamannya di dalam pot Pot yang tadi kita sudah keringkan Dan kita bisa tambahkan hiasan Seperti mata hidung, telinga, ataupun mulut Dan sudah jadi pot kita yang cantik Ajakan saya untuk tidak memakai Bahan-bahan plastik Dan kalau kita misalnya pergi berbelanja Kita pakai kantong Kantong yang kain Terus kalau kita Bawa minuman Pakainnya yang botol minuman biasa Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba di Agak munduran lagi Ya Ada gambar apa itu di itunya Di Tahan dulu ya Erdan ya Satu Dua Senyum dah Tiga Oke Ada gambar apa ya Orang pakai peci Masya Allah Masya Allah Hebat, hebat Hebat Terima kasih Tidak Oke Selanjutnya Tidak ada Ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Yeay Tidak ada Aku Ananda Abi Oke Bo Sambil Snack time ya Bu Tidak ada Tidak ada Ya Bu Iya Bu Bucu Tidak ada snack time Nenanya juga Yuk sekarang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bu guru dan teman-teman Semoga semuanya sehat walafiat ya Amin Nah hari ini Abu akan mempresentasikan Cara memanfaatkan botol plastik menjadi pot bunga Bahan-bahannya adalah Pertama botol plastik Kedua cat air Ketiga kuas Keempat gunting Nah kita buat polanya yuk Setelah kalian pengen polanya bentuk apa? Kalau Abu pengen bentuknya Pikachu Kopi kaju Setelah dibuat polanya kita gunting ya Setelah digunting kita kasih warna Warnanya setelah hari Kalian Lalu kita jemur selama lima menit Nah lalu jadi deh Nah lalu jadi deh Oh naga Oh naga itu satu lagi apa itu? Strawberry Strawberry Wow Teman-teman ya Ayo teman-teman Jaga bumi kita ini Dengan memilih sampah-sampah yang bisa terurai Dan tidak bisa terurai Bijaklah kalian menggunakan plastik agar bumi kita sehat dan selamat Tetap semangat dan jaga kesehatan Dan terus berdoa semoga corona ini cepat berakhir Amin Amin Ya Allah Amin Sekian dari Abu Kurang lebihnya Abu Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semangat kali ya Abu ya Hebat-hebat Hebat-hebat Masya Allah Aku sudah bikin strawberry Bikin naga Iya bikin naga ya Maaf ya Masa tadi ada runcing-runcingnya di atasnya ya Oke Soalnya kita panggil Aku setelah panggil Aku setelah panggil Aku setelah panggil Aku setelah panggil Aku bersiap Cinta Cinta jangan kemana-mana Cinta jangan kemana-mana lagi ya Oke Iya Iya bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abis Eka Dari kelas 3 Masud Nama saya Abis Eka Dari kelas 3 Masud Saya akan mempresentasikan hasil karya pot dari botol bekas bersama Mario Oke Kemarin kita membuat pot dari botol bekas Pertama alatnya adalah gunting, cutter, sepidol, dan puas Kedua bahannya adalah botol bekas dan cat air Botol air mineral ini kan terbuat dari plastik Plastik tidak bisa diuraikan Jadi kita harus daur ulang atau recycle Nah gitu Manfaatnya apa? Manfaatnya Keren Adalah bisa mengurangi pencemaran di lingkungan dan bisa mengecegah penyakit Oh iya Selain itu Kita Kalau kita mendaur ulang botol bekas Kita juga bisa menghebat uang Terus kita juga bisa menjualnya Kalau sudah Membuat Kalau sudah berbentuk pot yang keren Oh gitu Yuk teman-teman Yuk teman-teman Kita berkreasi mendaur ulang barang bekas di sekitar kita Sekian dulu ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Abi punya teman Iya sama Mario Sama Iya sama kreasinya diangkat ya Oh iya oke Tahan dulu ya Abi ya Satu Eh belum man Jangan ditaruh dulu Jangan ditaruh dulu Oke Abi Tahan dulu Satu Dua Tiga Good Kapan-kapan marionya diundang ya Abi ya Iya Iya Lucu deh Hebat-hebat 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 Hebat Oke Selamat mencintai Kita berkata Dan jalan cinta Setelah kita cinta Berkata Dan jalan Dan jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu guru dan teman-teman Selamat pagi cinta Nama saya Nambira Cinta Andar Pertama Tiga Pagi ini saya akan menunjukkan hasil kreasi saya berupa pot dari botol plastik bekas Dengan menggunakan botol plastik bekas kita dapat membantu menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik Jadi ayo teman-teman kita manfaatkan sampah plastik dengan berbagai kreasi contohnya pot tanaman ini Oke bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hebat 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 Kenapa bu? Cinta lagi sakit gak? Enggak 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 batuk aja Enggak Batuk Iya Siapakilah ya Cinta Oke selanjutnya tadi Bu Hanifah panggil Ananda Mahmud Setelah Ananda Mahmud Ananda Alika Bersiap Ananda Alika Suka Mahmud Mahmud Backgroundnya dihilangkan dulu Mahmud dengar Bu Hanifah Backgroundnya dihilangkan dulu ya Enggak bisa Bu Enggak tahu caranya Enggak Enggak Yaudah enggak apa-apa Ya jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mahmud Teman-teman manfaat ini Teman-teman saat ini saya sudah membuat pot bunga dari barang bekas Pembuatan ini dibantu oleh ayah Tidak Teman-teman Teman-teman Manfaat Teman-teman Banyak sekali manfaat menggunakan barang bekas antara lain Satu Untuk mengurangi Untuk mengurangi Sampai Sampai Kucing Tidak Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak 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 hai 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 bergeser lagi sayang lagi baik boleh sambil hai 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 Suaranya lebih besar lagi, sayang. Oke, lebih keras lagi, sayang. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sayang. 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 sayang, sayang. Terima kasih, 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 sayang. Tia. Terima kasih, sayang. Terima kasih, sayang. Terima kasih, sayang. Iya aja Bu dari alam semesta Iya dari alam semesta Ikan ikan kalian sudah berkumpul Di kelas kalian aja yang belum Oke teman-teman Bu Hanifah dan Bu Azmi Infokan jadi tidak Diumumkan pada hari ini Karena semuanya Sudah bagus-bagus sekali Seperti yang tadi kita tepuk semuanya Sudah hebat sekali Nanti akan terima Tidak ada juara tidak seru Bu Iya ada dong Ada juaranya Nanti akan diumumkan Diumumkannya besok hari selasa ya Jangan selesai nih Insya Allah hari Rabu sudah diumumkan Benar ya Benar ya Bu Teman-teman ini ada dua Ya ada dua Bu Hari Rabu ya Bu Hanifah umumkan Hari Rabu Hari Rabu Pak Himna Ada lagi yang mau ditanyakan Haris lasa aja Bu Kenapa? Bu Haris lasa aja Haris lasa Bu Kenapa gak haris lasa? Karena kan nanti Bu Hanifah harus cek dulu Kelas tiga Alkindi Bu Hanifah harus cek dulu Kelas tiga Ibnu Kasir Sudah selesai atau belum Pengecekannya Jadi jangan sampai Kelas kita duluan yang diumumkan Kelas yang lainnya belum Jadi tiga kelas harus sama ya Jadi Insya Allah hari Rabu ya nak ya Ya Bu Ya Bu Ya Bu Hari ini pelajarannya apa Bu? Hari ini Ya Bu Ya 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 Ini mah kemarin kayak libur lagi Oh Buang libur lagi Enggak kok Pengen libur lagi Pengen libur lagi Kemarin siapa yang liburan jalan-jalan? Aku Evan juga nih Evan jalan-jalan nih Kemarin kemana Ketaman budaya Ketaman budaya Ketaman budaya Bogor sentul Bogor sentul naik flying box Ketaman budaya Ketaman budaya Sudah cukup ya Hari ini kalian istirahat Jangan lupa nanti yang Sholat zuhurnya Astana maghribnya Isya-nya Jangan sampai terlewat ya Nah ya Iya Bu Soal untuk Bu Hanifah Jangan lupa Bu Hanifah Doain Bu Azmi Ya Doain juga teman-teman Semuanya biar sehat Gini kan kumpul enak Ya Ya Bu Hanifah Oh iya Bu Azmi mau sampaikan Pesan Bu Azmi Tanamannya tetap disiram ya Teman-teman Dijaga Dirawat Besar Iya betul Ini perasaan Leleknya Leleknya Abu besar loh Kemarin Ya Saya tinggal dua Saya tinggal dua Sudah habis Mati semua Abu besar loh Leleknya Mati semua Bu Mati semua Bu Woyang semua Aku tinggal satu Terus udah besar Ibu padahal itu Satu udah besar Banget Bu Gak mau besar Tidak 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 Saya sih masih kecil Tidak 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 Kita dengeran Oke teman-teman Oke teman-teman Kesimpulan Kegiatan kita hari ini Adalah Ayo kita sama-sama Jaga lingkungan kita Jaga bumi kita Lestarikan bumi kita Dari Tidak 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 Kita kurangi dengan melakukan 3R Apa saja 3R itu Reduce Iya Reduce Rius Dan Recycle Oke Ya teman-teman ya Jadi Tidak hanya saat ini teman-teman membuat quote saja Tapi teman-teman bisa aplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Misalkan tadi Dengan Menguranginya Misalkan Menggunakan Apa teman-teman Pas yang kain Lalu menggunakan tempat makan Tempat makan sendiri Atau Membawa botol minum Ya teman-teman Dan Apa teman-teman Air Tidak Membuang sampah Barangannya Kita jaga Lintungan Ya teman-teman Ya Oke Oke Kuranginya Bu Anifad dan Bu Anifad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sampai berjumpa lagi Desok hari Teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bu Live Room ya Iya betul sayang Bye 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 Assalamualaikum 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 Ya Oh Yang Live Room Ada bus itu Itunya warna Biru Dia Live Meeting ya Live Meeting ya Teman-teman ya Aku kok Live Room Ya Ya Lalu Nanti kamu masuk Lalu 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 Dadah 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 Aca Naura Salma Kok ini Live Meeting Atau Live Brokerum Live Meeting kak Dadah Oh Oke Aca Naura Radit Radit Ayo G55 Live Siapa ya Dadah Radit Aca Aca Terima kasih.